Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Oke, jadi di video ini Saya ingin sharing guys Tentang sindrom toret saya lagi Seperti biasa ya Mungkin dari sebagian temen-temen ada yang Merasa aneh juga Saya tuh punya sindrom toret Tapi kenapa tipsnya itu jarang keluar Jawabannya adalah Karena saya tahan guys Kalau tidak ditahan, tidak pasti keluar Dan ini juga lama-lama Bisa aja nanti keluar Nah kan sindrom toret itu Yang saya tahu itu dua ada Motorik sama vokal atau voice Nah kira-kira gejala sindrom saya itu Lebih parah di motoriknya Atau di vokalnya Bagian tips saya yang paling parah Bisa dibilang emang parah Itu di bagian Tick vokal Nah tick vokal itu atau Voice tick, vokal tick Tick vokal kalian nyebutnya mungkin Jadi suara-suara yang keluar dari penginator sindrom itu Masuknya ke tick vokal Nah tick punya saya yang lebih parahnya itu di bagian vokalnya Jadi saya suka ngeluarin suara-suara aneh Di dimanapun itu Nah paling parahnya itu Di rumah gitu Tapi bedanya mungkin Karena di rumah ya Ini rumah sendiri Jadinya ketika tick keluar Itu saya Tidak kenapa-kenapa gitu Maksudnya Tidak merasa pusing atau gimana Beda dengan Di tempat kerja atau di luar Itu dibandingkan dengan menahan tick Jadinya Setiap tick keluar Itu saya suka pusing Pusing, capek Seperti itu Nah untuk contoh tick vokal yang Selalu saya keluarkan itu Seperti ini guys Nah yang pertama itu saya suka Meluarin suara Kayak gitu Terus suka Teriak kenceng Gak jelas Kayak Kayak gitu Ngeluarin suara Teriak gak jelas Itu masuknya ke vokal tick Terus juga Di vokal tick itu kan Ada koprolelia ya Koprolelia itu Gejala dari sindrom turet Yang bagian apa ya Pokoknya kalau Keluar tick Mengumpat Atau ngata-ngatain Atau ngomong jorok Ngomong kotor Itu Masuknya ke koprolelia Tapi itu tick vokal ya Jadi banyak jetisnya Jadi saya Suka Ngomong-ngomong kotor Ngomong jorok Kalo Sedang tidak ditahan Itu pun kalo ditahan Anda keluar cuman sedikit Nah efeknya apa Efeknya Nanti dikira Saya ngomong Kasar Oleh orang-orang Kalo Orang-orang Sekitar itu denger Dan saya Sudah pasti akan Dimarahi guys Atau diomeliin Seperti itu Nah bagaimana Dengan tick motorik saya Itu Parah Tapi Masih bisa dikontrol Beda dengan Focal tick saya Kalo tick motorik Itu Paling Geleng-geleng Sama Gerakin Pundak Nah tadi Keluar Yang kayak gitu Gerakin 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 Pundak Sama Geleng-geleng Kepala Kalo ini ada Sedikit yang Mengap-mengap Kayak ini Seperti itu Oke guys Seperti itu saja Sharing singkat Tentang Toret syndrome Nanti video ini Akan saya masukkan Ke playlist About Toret Inggris Kalian Kalo pengen tau Tentang sindrome Toret Itu di channel saya Ada playlist Saya buat playlist Jadi cari aja Yang about Toret Tentang Toret Atau yang treatment Atau Apalah Cari aja Itu adalah Sharing Toret Menurut Saya pribadi Tapi kalo ada Salah Mohon dibahalkan Guys Terima kasih Sudah menonton video saya Jika kalian suka Kalian boleh Like video ini Subscribe juga Channel saya Agar Saya bisa terus Berbagi Tentang Toret Syndrome Jangan lupa Untuk selalu Respect guys Terima kasih Sampai jumpa Di video saya Selanjutnya Bye